Berikut ini kami tayangkan liputan langsung ke makam orang Kristen pertama di Pulau Samosir, Sumatera Utara yang dibaptis masuk ke dalam Kristen pada tanggal 1 Juli tahun 1900 oleh misionaris Eropa. Orang Kristen pertama di Samosir ini yang sebelumnya merupakan seorang datu bolon atau dukun sakti di Pulau Samosir dan lokasi yang kita kunjungi saat ini beralamat tidak jauh dari HKBP Harian Resort Harian Distrik 7 Samosir yang berada di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Tentu sangat disayangkan bahwa makam itu kini terlantar dan menghadapi sejumlah kendala untuk direnovasi padahal seharusnya tempat ini tentu dapat dijadikan sebagai kawasan wisata rohani mengenai pekabaran Injil di tahun 1893 yang sudah mulai digagas di Pulau Samosir yang bermula dari kawasan Nainggolan. Untuk itu, rombongan preses Samosir, Pendeta Renjusin Gultom STHMA bersama staf berkunjung ke tempat ini untuk melihat persoalan yang sedang terjadi terlantarnya makam orang Kristen pertama di Pulau Samosir dan inilah dia, makam orang Kristen pertama di Samosir bernama Opung Sibarung yang kemudian setelah dibaptis merubah namanya menjadi Israel atau dipanggil Raja Israel. Beliau merupakan salah satu orang yang dibaptis bersama dengan 21 orang lainnya. Hasil misi pelayanan Johannes Warnack pada 3 Mei 1893 yang disuruh oleh Opuino Mansion untuk datang ke kawasan Nainggolan Samosir. orang Kristen yang mencahkan di pulau! di pulau, walaupun orang yang mempertarankan orang Kristen pertama di Samosir dan sudah mempercayai apa yang mempercayai step-up ke tempat ini. dan tidak di pulau, terus di pulau darimu tidak di pulau, tapi di pulau ini adalah peluang-peluang percaya orang Kristen tertangット di pulau begitu! bagaimana itu sudah dipakai Inggris ke tempat ini sahaja keluarganya kurut ke JAPARTA di pulau itu, di Jakarta? Ibadah Baptisan untuk orang Kristen pertama di Samoesir menurut catatan sejarah berlangsung pada 1 Juli tahun 1900 dengan sebanyak 21 orang menyerahkan diri untuk dibaptis dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus karena waktu itu masih banyak orang yang berhadatuun atau berdukun dan Johannes Warnack dikenal sangat ramah dan pandai mendekatkan diri kepada warga saat itu hingga akhirnya banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan beginilah ilustrasi keadaan masyarakat Batak kuno yang masih tradisional dan banyak yang masih berdukun dan kembali keadaan liputan pemakaman dari Opung Raja Israel bisa kita saksikan yang sayangnya makam ini kurang terawat dan masih banyak sampah di sekitar makam dan belum dapat dikelola meski dapat kita saksikan batuan utuh yang sangat kuat dari makam dari Opung Raja Israel ini yang diproduksi sejak awal abad ke-20 dan menurut calon guru Sirait yang mendampingi rombongan preses hal ini tidak terbelakangi karena tidak setujunya keluarga untuk mengelola dari makam Opung Raja Israel padahal tanah di mana makam berada adalah milik gereja KBP dan Pemkap juga berkeinginan untuk menata agar dapat menjadikan kawasan ini sebagai wisata rohani namun sayangnya keluarga banyak yang pindah ke gereja lain sehingga yang pindah ke denominasi lain akibatnya keluarga kurang setuju untuk membangun makam orang Kristen pertama di Pulau Samusir ini untuk itu mari kita sama-sama berharap agar ada titik temu antara gereja pemerintah dan keluarga ke depannya agar lokasi ini kita harapkan dapat menjadi lokasi wisata iman sebagai petunjuk iman bahwa betapa kesetiaan Tuhan telah ada ratusan tahun sebelumnya di Pulau Samusir melalui kerinduan para leluhur kita untuk beriman dan dibaptis di dalam nama Kristus Yesus dan mengenai sejarah masuknya kekristenan di Nenggolan dijelaskan sebagai berikut oleh Pendeta Resot Harian Pendeta HKBP Harian Pendeta Daslan Recepugu STH MTH di dalam acara ulang tahun yang ke-121 dari HKBP Harian Resot Harian ya demikian liputan langsung dari kawasan Harian tempat tempat makam orang Kristen pertama di Pulau Samusir mari kita sama-sama berharap agar ke depannya lokasi ini bisa kita jadikan sebagai wisata iman dan banyak orang boleh diingatkan kembali betapa kesetiaan Tuhan telah ada ratusan tahun sebelumnya di Pulau Samusir demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan selanjutnya akan kami tayangkan secara masuknya kekristenan di Pulau Samusir yang disampaikan oleh Pendeta Daslan Recepugu Tuhan Yesus memberkati Horas 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 setahun kemudian saat ma itu luwakta Samusir J. Warnek parbarita nauli nasian RMG Jerman jadi nasi idam ma buat parita nauli itu so di tahun 1290 itu lebih kurang si ini ma duk piga-piga lelek mangulah disong mulat disuruh mamus si pilgrim disong jadi saya setengah mau lomong hutan parmas ini barita nauli itu luwakta ngai kok 120 tahun barita nauli dulu sama alai adang lom itu di penghitungan malah nenggolan parmas ini parbarita nauli itu itu sungguh ini mau ngatih mau bulat 10 tahun berjubilion mana 125 tahun apa yang orang pertama yang dibatis di pulau samosir imat wasibaru namar gelar raja israel adang do disi kuburan saksi saksi nyata saksi hidup enggak mati saksi nyata jalan ngabung kita beri nah si udah mado akapiga pinok parah nah perjulu sehali tardidi kita serimu serimu seratus dua di saik mihuta di pajong jong akbp ala hidup piga piga puluh tau dipapit damai gabit soma di nganan wai topek dipapit dipajong jong tiki tanggal 20 juli serimu seratus dua jadi adang do piga piga metode untuk menentukan parjong jong nih huria parjolo parmasuk dibaritan huria di sama sirot padu ahon boido parminggu na parjolo sehali dipuk tadi luwati boido ihuk musai boido nang padidion na parjolo molo tabering pertanggal tanggal padidion itu mungkin raka ngadubi 121 tahun dan jong jong dari harian kakar risken oputa tu si baru di luwak sama sirot halai ada undang musai siap para rapot hkbp ta mana tuhon parjong jong nih huria hkbp dipitu oktober 1261 marhiti rapot nih opak parbarita naul ibe